Kementerian Agama Republik Indonesia Dibukanya kembali rumah ibadah untuk melaksanakan proses peribadatan di tengah pandemi COVID-19 menjadi harapan sebagai masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah secara berjamaah. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Agama No. 15 tahun 2020 tentang tata cara peribadatan di masa pandemi COVID-19. Menanggapi edaran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menyambut positif. Meski demikian, Kemendak Jabar pun menghimbau kepada pengurus rumah ibadah agar tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah. Pengurus rumah ibadah diharuskan melengkapi protokol kesehatan di setiap rumah ibadah, seperti pencuci tangan hingga alat pengetes suhu tubuh bagi jemaah yang hendak masuk ke rumah ibadah. Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Edaran No. 15 tahun 2020 tentang penuhan pelaksanaan ibadah di masa pandemi ini. Ini merupakan jawaban dari harapan masyarakat dalam kehidupan beragama, khususnya Jawa Barat, sehingga saat ini rumah ibadah, baik itu tempat ibadah umat muslim dan umat non-muslim sudah bisa melaksanakan kegiatan peribadatan meskipun masih dalam kondisi yang tetap diatur oleh peraturan. Jadi belum sepenuhnya bisa melaksanakan secara 100 persen. Dan ini harus disikapi secara bijaksana dan tetap masyarakat yang akan melaksanakan peribadatan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Diharapkan setelah dibukanya kembali rumah ibadah untuk melaksanakan proses peribadatan tidak menimbulkan dampak negatif penyebaran virus COVID-19, melainkan dapat menambah semangat masyarakat dalam memerangi penyebaran virus COVID-19. Hiwana Kurniawan, Bandung TV